Intro Oke halo semua dan akhirnya sampai lah kita di channel Gorioris Dan hari ini kita udah masuk di Thailand Dan sementara ini kita masih mengalami pengembangan untuk di engine Tepatnya untuk engine bagian 4 Tapi ini kita juga lagi ngelakuin pengembangan di elektronik Yaitu di TCS2 Untuk klasemen poin dari pembalannya Masih ada Johan Mir yang masih menjadi leader Dengan jarak hanya 18 poin dari Fabio Yang mana hari ini sepertinya Fabio Kutaro Makin kesin makin agar musim Sepertinya Fabio bakal makin mendobrak Untuk mengejar ketertinggalan poinnya Sama si Johan Mir yang ada di puncak klasemen Ini makin menarik banget cuy Antara Johan Mir sama Fabio yang lagi berduel Demi gelar dunia di musim ketiga Sementara itu untuk klasemen tim Masih ada Yamaha pabrikan yang berdiri di paling atas Dengan total 399 poin Dengan jarak 13 poin dari Suzuki Sementara Honda Repsol masih berada di posisi keempat Dengan gap 97 Sementara untuk konstruktor klasemen disini Masih ada Yamaha juga Dengan total 305 poin Sementara dengan Suzuki memiliki jarak Yaitu di angka 42 poin Sementara Honda sendiri masih berada di posisi keempat Dengan jarak 102 poin dari Yamaha Dan saat ini untuk Masalah tawaran kontrak nih sama Bursa Transfer Kita hari ini lagi-lagi seperti biasa Karena kedua sehari kemarin Di Aragon sama di Silverstone kita turun Kita gak memiliki reputasi yang bagus untuk Dilirik sama Yamaha Suzuki dan juga Repsol Honda lagi Bahkan kita pun hari ini Kayaknya nanti setelah kontrak kita selesai Sama Honda Mungkin kita udah gak bakal gabung lagi sama Honda ya Karena ini kita lagi turun banget Tapi semoga aja Karena kemarin di Moteji kita udah bagus Terus sepertinya kalau kita naik lagi Reputasnya nanti di seri Thailand Kita sepertinya bakal bisa Untuk diriik lagi sama Tim-tim yang sempet Agak bimbang Mau nawarin kontrak sama kita atau enggak Yaitu Yamaha Honda Dan juga Suzuki Fabrican Dan akhirnya sampai lagi kita Di sesi res untuk MotoGP Thailand Sementara Fabio Lagi-lagi berhasil meraih fall Dan supportnya Juan Mir Bakalan langsir jika Fabio Makin konsisten hingga nanti Di akhir musim Saat ini Jack Miller Bakalan start Dari post ketiga Sementara pembalap dari Honda Yaitu Mark Marquez Aturkan tim dari ASEP Bakalan start Dari posisi ke-14 Sementara sis RaseP Bersama Repsol Honda Start dari Front Row Ini adalah bukti bahwa Kita udah mulai baik Karena pengembangan Udah mulai teratur Dan kita udah mulai Masuki ranah pengembangan Yang semakin maksimal Dengan Repsol Honda Yang udah makin baik juga Apalagi hari ini kita Benar-benar lagi berjuang banget Supaya bisa dilirik Sama tim-tim gede Minimal kita memiliki Reputasi yang bagus ya Yaitu di angka 400 cuy Supaya bisa dilihat Sama pembalap Dan tim-tim gede lainnya Seperti Yamaha Pabrikanya Dan juga Suzuki Dan lagi-lagi Surasep Malah Willy Gara-gara ada kontak Dengan pembalap Dari Paramac Racing Tapi hari ini Kita udah bersyukur banget Ternyata Surasep Masih bisa untuk ngelakuin Sesi warming up Meskipun tadi Agak mager Untungnya ada dorongan Dari pembalap Paramac Racing Yaitu si Yohan Zarko Kalau enggak si Hoki mati Nah saat ini Bersiap untuk rest MotoGP Asia Di seri Thailand Semangat Oke semua Ini dia Saya serai sekelas MotoGP itu Seri Thailand Budi Ram Grand Prix And on the weather Saat ini Fabio menjauh Kembali Dan Johan Mir Datang Di babang kontak Surasepernya Hingga kini Kita di overtaking Oleh pembalap Dari dekat Yaitu Jake Miller Serta Francesco Banyanya Seteriwan Zarko Di belakang Masih berat di posisi Kedima Dan Johan Mir Di posisi Kedua Maverick Kedua Kembali menjar Tovertaking Kembali Dan akhirnya Kita masih berduel Di entry Gunner Dan kita malah sedikit Oh my god Ada kuat dengan Jack Miller Kembali Ada yang crash Di belakang Francesco Banyanya crash Sayang sekali Terjadi crash Masal di JP Thailand Tadi Sayang sekali Saat ini Jake Miller Kita berdekati Tempatnya di entry Gunner Tekungan ke Empat High speed Gunner Masih berjuang Fabio Oke Gila cuy Kita malah Wobble tadi Gerangin Menjakin Club yang sangat Tebal Untung aja Kita masih bisa Ngesave Dan gak Sampai Yang lebar Meskipun Kita udah Kehilangan Waktu Untuk Ngerapetin Menyamai Respace Dari Dua Rival Baik Dan Juan Juan Mir Masih berada Di posisi Kepas Waktu Final Sektor Menuju Entry Gunner Tenggungan terakhir Yang cukup Tricky Cukup Tajam Dan Hari ini Di lap Pertama Di Tenggungan ketiga Ternyata Terjadi Sebuah Insiden Yang dimana Tadi Sepertinya Francisco Banya Ya Crash Tepat Di depan Dari Traffic Rider Yang sangat rapat Yang lagi Berusaha Untuk Ngelewati Tenggungan ketiga Yang Emang Notabenya Kalau lagi Selepas Star Biasa Itu Traffic Membalap Lagi Rame Banyak Makanya Bakal Susah Bagi Pembalap Untuk Menghindari Satu Insiden Yang Berada Di depan Termasuk Kalau kita Udah Crash Di Jalur Racing Lair Terdalam Saat ini Kembali Berdekati Tenggungan ketiga Jack Cuman Hebar Kembali Masih mencari Peluang Kosong Dari Honda Rapsod Yang Masih Kita Kembangkan Yang Masih Berada Di Angka 70% Untuk Keseluruhan Dan saat ini Di entry Goner High Speed Goner Tenggungan Ke Empat Perjuangan Surah Masih Belum Usai Hari ini Yuah Zarko Berhasil Kembali Meng-overtake Johan Mir Dan Johan Mir Sepertinya Semakin Ketakutan Semakin Grogy Gara-gara Kali ini Fabio Di akhir musim Ternyata Eh malah Tenggungan Yang mana Johan Mir Atau Fabio Ketakar Hari ini Semakin Akhir Semakin Akhir Musim Makin Kuacui Jadi yang semula Si Johan Mir Sangat Overpower Tapi sekarang Ternyata Si Fabio Yang beralih Yang menggantikan Si Johan Mir Untuk berada Di baris depan Peraih posisi Pertama Mendulang Poinnya Sangat tinggi Belakang Johan Mir Zarko Semakin rapat Dekati Surasef Di final Sektor Dan berusaha Nge-blocking Di entry Conner Tinggungan terakhir Perlahan masuk Tinggungan terakhir Hari ini Johan Mir Datang Dekati Surasef Demi mengejar Fabio Yang ada di posisi Pertama Kita gak boleh Biarin Johan Mir Lepas Karena kita bakal Mencoba Membawa Honda Membantu Yamaha Agar Ternyata Sayang sekali Johan Mir Mengejar Asef Dan berhasil Lelos Posesi ketiga Kita masih mengejar Masih berduel Kita Overtaking Johan Mir Di entry Conner Tinggungan ketiga Dan akhirnya Surasef Berhasil Mengalahkan Johan Mir Sementara waktu Hingga saat ini Kembali Johan Mir Datang Mencoba Overtaking Tadi Untungnya kita Gak sampai Kena Damage Ataupun Contact Dari Pembalap Suzuki Yaitu Johan Mir Satu Usaha Dari Pembalap Suzuki Itu Bisa Berkati Lagi Fabio Demi Tiga Besar Disini Saat ini Kembali Crash Dengan Jack Miller Yang berada Di tinggungan Kempat Tadi Yang membuat Jack Miller Harus Tersungkur Gagal Untuk bisa Meng-overtaking Fabio Kotaro Hingga saat ini Ternyata Terasa Berhasil Merangsak Di posisi Dua Besar Untuk saat ini Sebelum ada Kejaran Dari Johan Zarko Serta Maverick Linyalas Yang berada Di posisi Kempat Saat ini Di lab Ketiga Menuju Final Sector Johan Mir Semakin Terkepung Oleh Pembalan Di belakang Hari ini Sepertinya Fabio Kotaro Bakal Semakin Bisa Untuk Memangkas Poin di Klasemen Demi Menggeser Johan Mir Yang masih Berada Di atas Masih Di puncak Klasemen Dan saatnya Lebih keempat Hari ini Yuan Zarko Serasa Fabio Mengisi Kebesar Sementara Johan Mir Masih Tertahan oleh Laju Dari Maverick Binyalas Yang mana Hari ini Maverick Binyalas Sudah terdebak Dari Yamaha Dia masih Sanggup Untuk tampil Bagus Dengan YZRM1 Hari ini Lab keempat Di belakang Masih Diyan Sarko Yang berusaha Meng-overtaking Surasep Meskipun Kita masih Bisa Untuk Membawa Honda Mengambil Jalur Terdalam Agar Surasep Tidak Sampai Ada Celah Untuk Di-overtaking Dengan Yuan Zarko Sementara Johan Mir Kembali Mengejar Di posisi Ketiga Saat ini Entry Gonar Masih Perlahan Masuk Hati-hati Jangan Sampai Crash Hari Tengok Di depan Meskipun Menggunakan Kompon Hard Ternyata Tidak Mampu Untuk Membawa Honda Repsol Memiliki Tingkat Grip Yang Terwujud Terwujud Di akhir Musim Karena Kita harus Berada Di Honda Nantinya Di seng kedua Supaya Bisa Nelihat Gimanakah Performa Sempurna Dari Honda RC2 Saat ini Kita masih Nge-blocking Darsy Kanan Kembali Ke kiri Mem-blocking Men-defense Serangan Dari Membalap Yang masih Diblok Tujuan Mir Dan Di belakang Terjadi Lagi Crash Massal Dua Kali Crash Massal Terus Terjadi GP Thailand Saya Sekali Tepat Di tinggung Tracerbird Kita menang Lebar Hingga Kini Kita harus Berjuang Lagi Dari Kejaran Juhan Mir Crash Massal Di belakang Terjadi Seberapa Posisi Yang Nggak Kita Duga Dimana Brad Lindar Alex Espargaro Berada Di Lima Besar Tak Disangka Tak Diduga Juhan Mir Lepas Dan Lolos Dari Insiden Yang Sangat Menjekam Di GP Thailand Tadi Hingga Saat Ini Terjadi Belakang Juhan Mir Masih Mengejan Berkati Suraseb Diterak Lurus Dan Menuju Tingungan Keempat Yang Sangat Tricky Sangat Sudah Ditakukkan Dengan Kecepatan Tinggi Dimana Disini Harus Kita Tidak Bisa Sampai Ke Gabah Kita Malah Lebar Dan Kadang Kita Malah Di Over Tak Jadi Kita Sebesar Lagi Saat Juhan Mir Mengejar Masih Merekat Berusaha Menekati Suraseb Posisi Kedua Akan Kesel Sampai Ini Bertahan Dari Posisi Kedua Dari Wajaran Juhan Mir Atau Malah Juta Sebaliknya Kita Bakal Dikalakan Oleh Juhan Mir Serta Membalik Brad Binder Final Sector Hari Kita Bakal Berdarong Dengan Juhan Mir Serta Brad Binder Sementara Fabio Kutaro Memiliki Gap Yang Sudah Sangat Jauh Sekali Yang Sudah Gak Bisa Kita Kejar Untuk Sesa Balapan Di JP Buriram Dan Ternyata Semakin Kesini Kalau Kita Melihat Kondisi Bandapan Kita Sudah Mulai Habis Dimana Kita Memiliki Grip Band Depan Sangat Kritis Itu Sudah Tinggal Sekitar 20% Lagi Untuk Kita Gunakan Penyelesa Kembalapan JPD Yang Memang Suhu Trak Lagi Tinggi Seperti Suhu Umum Pada Benua Asia Tenggara Saat Ini Lab Balapan Menyesakan Dua Lab Lagi Brad Binder Ternyata Berhasil Baru Nyadar Brad Binder Alex Espargaro Berhasil Mengalahkan Johan Mir Kembali KTM Mengejar Dari Sihikanan KTM Mulai tampil Beringas Di Akhir Balapan JP Thailand Kita Sudah Mulai tampil Sangat Kuat JP Thailand Di Dua Lab Tersisa Oke E3 Khusus Melebar Hati-hati Kembali KTM Mengkontek Surah Seb Cukup Pasar Tadi Tapi Kita Hari ini Tidak Boleh Ngalah Kita Harus Terus Berusaha Patang Menyerah Untuk Bertahan Dari Serangan Brad Binder Di Lab Ke-6 Masih Berjuang Sementara Saat Ini Game Semakin Dapat Ada Overta Kembali Brad Binder Dan Akhirnya Kita Berhasil Mengalahkan Brad Binder Kembali Bertarung Saat Ini Di Final Sector Menuju Exit Corner Final G-Kine Tingungan Ke-10 Kita Berhasil Lepas Kembali Tidak KTM Factory Berhasil Lepas Lagi Kita Masih Mengejar Di Entry Corner Tingungan Terakhir Ini Dia Red Breaking Masih Berdekat Berusaha Mencari Peluang Dan Kita Overt Brad Vali Belakang Meskipun Juan Mir Sudah Mulai Masuk Lagi Di Posisi Ketiga Tepatnya Di Final Lab Di Set Top Pertama Exit Corner Cukup Pobel Hari Kembali Juan Mir Berdekat Hati-hati Kepokus Fighting Band Kita Sudah Habis Band Depan Sangat Kritis Kita Breaking Kembali Masih Berduel Masih Kembali Berduel Di Entry Corner Akhirnya Juan Mir Lepas Kita Pipe Kembali Dari Sikana Malah Potong Jalur Akhirnya Kita Saat Ini Kita Masih Bertahan Lagi Di Kejaran Juan Mir Setah Brad Binder Hati-hati Final Lab Sektor Kedua Entry Gunner High Speed Gunner Tiga Kedua Masih Berusaha Nge-block Meskipun Kita Melebar Lagi-lagi Hati-hati Semoga Kena Overtaking Dari Juan Mir Setah Brad Binder Dan Ada Yang Cres Di Belak Terjadi Cres Lagi Saya Sekali Saat Ini Setah Ketiga Dua Sektor Tersisa Bagi Surah Set Untuk Bisa Berada Di Pose Kedua J.P. Thailand Agar Juan Mir Gak Lepas Kita Harus Bisa Memanfaatkan Keadaan Yang Ada Supaya Juan Mir Digeser Oleh Brad Binder Apapun Caranya Oke Final Sektor Saat Ini Bansin Kita Udah Ada Kita Kita Masih Bertahan Dari Sini Kanan Kembali Ke Kiri Di Overtek Dan Ternyata Lepas Masih Berta Lagi Di Final Sektor Kita Halangi Juan Mir Dan Ternyata Berhasil Lepas Dan Kita Masuk Ketiga Terakhir Di Entry Gonar Final Final Gonar Dan Akhirnya Surah Step Dengan Onda Berhasil Kembali Ke Podium Di J.P. Thailand Untuk Bodi Ram Grand Di Di Seri Asia Tenggara Luar Biasa Akhirnya Hari Fabio Asep Surah Brad Binder Mengisi Tiga Besar Sementara Di Luar Dari Tiga Besar Masih Juan Mir Maverick Nyala Sedaga Alex Espargar Valentin Rossi Berada Kedalam Di Urutan Kesembilan Saat Ini Luar Biasa Akhirnya Sayang Jack Miller Yang Semuanya Kita Kira Bakal Merebut Posisi Pertama Fabio Ternyata Malah Jack Miller Crash Dan Sayangnya Kita Malah Juga Dikejar Dan Semakin Rapat Sama Tadi Si Juan Mir Bahkan Yohan Jalan Sebenarnya Sama Kita Bahkan Yakin Mereka Semuanya Tadi Di Jubita Kali Ini Pertama Hingga Keempat Kalau Nggak Salah Itu Terjadi Crash Masal Dua Kali Crash Masal Di Jubita Bayangin Aja Itu Gimana Gimana Panitia Nggak Mau Red Flag Kalau Misalkan Itu Terjadi Di Dunia Ata Dua Kali Crash Masal Bayangin Aja Itu Benar Jadi Sangat Kacau Sekali Di Jibi Thailand Saat Ini Karena Ada Ulah Dari Satu Mungkin Ada Dua Pembal Lalu Jadi Semoga Hari Nanti Di Next Race Semoga Di Seri Australia Kita Nggak Ada Lagi Isi Dengan Supaya Bisa Balapan Dengan Sangat Tenang Untuk Merive Poin Tertinggi Agar Surah Seb Membal Memiliki Repotasi Yang Bagus Supaya Dilirik Sama Tim Tim Gede Yang Ada Di Moto Jupiter Masuk Tim Serta Dua Tim Yamaha Dan Suzuki Fabrican Saat Di luar Dari Masih Ada Banyak Enia Basti Alec Wins Berge Martin Sampadori Eagle Lugona Pol Jack Miner Dan Di luar Dari Posibilas Paling Akhir Diisi oleh Miguel Oliveira Dan Petruci Lugan Marini Marquez Frank Serta Alex Marquez Amana Mereka Semua Dari Posisi Ke 18 Itu Crash Hingga Semua Yang Ada Di Posisi Ke 23 Jadi Crash Masih Terjadi Di Rage JP Bulim Saat Ini Dari Klasemen Fabio Ketararo Berhasil Kalian Semakin Memangkas G Poin Dengan Johan Mir Dengan Jarak Hari Ini Hanya 6 Poin Dan Sangat Berpeluang Bagi Fabio Untuk Menggeser Johan Mir Nanti Di Seri Australia Karena Biasa Di Australia Lebih Berminan Kepada Ia Jadi Aku Sama Kalo Gitu Sengaja Untuk Video Kali Ini Dan Kita Buka Ketemu Lagi Nanti Di Next Video Kalo Gitu Nonton Dan Oke Bye Ciao Sengaja Sengaja Sengaja